perhatian akan ada giveaway 10.000 diamond maka dari itu dukung channel kami sampai dengan 50.000 subscriber terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pecinta mobile legend kembali lagi ke Owen Savage kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membeli hero atau skin tanpa adanya diamond nah ternyata kita tuh bisa beli skin atau hero itu atau hero tanpa adanya diamond kalian bisa lihat diamond gue itu disitu nol kan karena disini gua mau membuktikan bahwa kita tetap bisa membeli hero tanpa harus adanya diamond Oke gua mau lihat dulu nih skin-skin apa aja sih yang bagus gitu kan wih ini keren juga sini wih mantap gue ini kayaknya tank ya jadi ngeri 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 wah mantap ini oke juga sih Tigreal ya terus coba gua mau lihat-lihat lagi nih skin mana sih yang layak untuk dibeli tapi kali ini cuma mau lihat-lihat aja sih gua masih bingung mau beli skin atau mau beli hero ini roger ya ini roger ya keren juga sih badas 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 wih dih mantap 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 jadi untuk teman-teman yang mungkin belum punya uang untuk membeli diamond nggak usah khawatir karena kalau untuk beli hero atau beli skin itu ternyata nggak cuma pakai diamond tapi bisa dengan alat tukar yang lain gitu loh tapi kali ini gua akan lihat-lihat dulu kira-kira kemana yang bagus ini skinnya atau kalau gua belum punya skinnya gua beli hero nya dulu kan ini ada hell card yang Scorpion ya Zodiac bukan ya wih gana sih keren banget sih ini ada Alfa wih mantap golden gitu ya Alfa nya ya keren si Alfa nih jadi banyak banget teman-teman apa namanya skin-skin atau hero yang bagus jadi pasti kalian bingung deh mau ada yang mana yang mana yang mana ini Cyclops versi 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 robot ya yang kocak sini Cyclops versi robot boleh juga sini efek skillnya hampir penuh wih keren oke banget lah pokoknya kufra wih keren yang skin elitnya ya jadi aduh gua bingung nih mau beli yang mana karena banyak banget pilihan-pilihannya kan wih asli ini keren banget sini jadi pasti kalian bingung deh kalau misalkan disuruh pilih yang mana ini karena memang semuanya itu kece-kece banget skinnya tapi kan kita membeli hero atau skin kan sesuai dengan kebutuhan kita ya biasanya ada user tank ya pasti belinya mungkin tank ada user fighter belinya fighter ada user mage pasti tertariknya sama mage jadi setiap orang itu kan pasti punya hero favoritnya masing-masing gitu mungkin ada yang lebih suka pakai MM ada yang suka pakai fighter ada yang suka pakai assassin ataupun ada yang suka pakai tank itu kan masih apa namanya eh kesukaan masing-masing gitu loh tapi kalau gua sih lebih sukanya assassin sebenarnya gua sukanya assassin sama assassin fighter sama tank karena gua merasa lebih cocok aja gitu kalau gua pakai hero itu ini ada klien ih kece juga nih skinnya nih skin anak pantai oke kita lihat-lihat dulu ya temen-temen ya kira-kira apa sih yang mau gua beli gitu loh gua mau beli hero atau skin yang pasti kalau gua belum ada hero nya gua beli hero nya dulu kan gak mungkin gua bisa langsung beli skinnya kecuali kalau beli skin dapet hero tapi enggak tapi enggak disini kalau mau beli skin ya skin aja tapi harus punya hero nya dulu jadi mau gak mau kalau kita belum punya hero nya kita gak bisa beli skinnya karena kita harus pakai hero nya dulu harus punya hero nya dulu wah ini keren banget sih ini graper keren banget sih ini apa graper ya oke banget sih ini gak ada yang di lag sih oh ini lancelot lancelot versi apa ini kesatria kerajaan mantap pokoknya pasti temen-temen seandainya temen-temen sultan nih pasti udah kegoda untuk beli semua walaupun bukan pengguna user itu tapi pasti karena temen-temen tertarik sama skinnya pasti dibeli semua ini ini gusion gusion versi apa ini versi modern ya versi cyborg wd keren-keren semua ya pasti bikin orang bingung ini ini freya freya apa ini penjaga pantai freya setengah penjaga pantai setengah nakoda wah ini ada chow nih tarung unifactor banget sih kalo gini style-style factor banget sih oke keren banget sih temen-temen gak ada yang gak ada yang jelek disini bagus semua kok jadi kalau temen-temen ya intinya sesuai kebutuhan temen-temen aja temen-temen biasa pakai apa gitu kan karena kan pasti temen-temen juga punya hero andalan atau temen-temen udah punya hero nya tinggal beli skinnya gitu kan tinggal beli skinnya aja mau yang elite mau yang spesial mau yang epic mau yang star mau atau mau yang legion apa ini waduh apa ini waduh uranus ya uranus versi cyber keren juga ya pertamanya dia main dingdong tau-tau jadi robot disini banyak banget sih temen-temen skin yang bagus yang temen-temen bisa beli itu kan ini kadita ini gua kadita itu apa ya dari Indonesia ya kayak putri duyung dia tuh kayak putri duyung wah dia bisa berubah juga oke oke sih gak ada yang gak ada yang jelek pokoknya temen-temen gua sih suka semua sih skinnya ini walaupun gua bukan apa ya user magia atau user ee mm tapi gua suka semua sih ini skinnya kayak gini ini aurora oke karena bagus-bagus semua kalo seandainya gua punya banyak duit pasti nih gua beli semua ini tuh oke-oke semua loh kece-kece semua temen-temen gak ada yang jelek ini cloud cloud versi christmas oke heal nih heal wah mantep-mantep semua sih ini oke oke banget sih gua sih kegoda sih buat beli semuanya malah gua bingung ini oke kita lihat-lihat dulu mana yang bagus baru nanti gua tentuin mau beli yang mana gitu kan jadi jangan terburu-buru oh ini grog ini grog versi gladiator wah keren banget sih ini grog versi gladiatornya oke banget sih terus ee banyak banget disini temen-temen skinnya ini oke-oke icebox wih dih mantep macan banget lah pokoknya ganas ganas wih mantap-mantap ini lapu lapu ini apa ya gladiator ya wih dih dia bisa jadi fighter bisa jadi asasin mantep sih multi peran dia sama kayak roger ini mini star ini mini star juga kayaknya dari indonesia ya oh min sitar gua gak tau nyebutnya min sitar atau min sitar ya oke juga sih dari indonesia kayaknya ini kayak semacam perabu-perabu gitu ini gatot kaca pahlawan asli nusantara ya pahlawan asli indonesia oke baksia wadaw tank ini ini gua belum pernah liat ini ada yang makin nih baksia atau mungkin gua nya enggak enggak kali ya oke temen-temen kita lihat-lihat dulu ya sambari kita milih-milih sembari milih-milih mana hero yang mau kita beli oh ini alfa versi eh apa versi satria satria jepang ini ya samurai tapi pake tombak samurai tapi pake tombak ya sogun kali ya oke temen-temen ternyata memang banyak banget sih yang bagus temen-temen pastinya buat temen-temen juga yakin kalo di dalam kondisi gua pasti bingung mau mir yang mana karena memang keren-keren semua disini skinnya gua harus akui keren-keren banget skinnya ini gatot kaca versi apa ini versi 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 India kali ya disini banyak banget yang harusnya kita beli ya tapi gua cuma bisa kayaknya beli satu jadi udah beli satu dulu aja sekarang gua harus menentukan mana yang sekiranya bisa gua beli yang sesuai kebutuhan gua kalo ga assassin ya fighter kalo ga fighter ya tank itu palingan kita lihat dulu bagus-bagus semua disini skinnya gua suka banget sih emang namanya juga pecinta mobile legend ya beginilah ini Bruno gua Bruno sampe ke bulan ya di luar angkasa jadi kayak Marvel wedeo Bruno nantui di giginya celing gitu marksman ini ada ada Leslie juga pokoknya bagus-bagus banget ini aduh ini yalah yang buat gua itu dilema ini sih bukan lagi masalah percintaan dilemanya masalah skin atau masalah hero gua beli yang mana bingung karena cuman bisa beli satu kalo seandainya gua sultan nih kalo seandainya kalian banyak gua banyak subscribernya terus monetisasi gua udah aktif iklan gua banyak ah pasti gua beli semua ini pasti banyak yang gua beli nih terus mungkin beberapa gua bagiin ke subscriber gua deh gua kirimin hero-hero mereka atau gua kasih diamond oh iya kan gua ada giveaway sepuluh ribu diamond ya pada saat lima puluh ribu subscriber maka dari itu temen-temen subscribe bantu gua untuk sampai ke lima puluh ribu subscriber nanti ada giveaway sepuluh ribu diamond untuk sepuluh orang yah tidaknya kan lumayan tuh ya sepuluh ribu diamond ya mungkin nanti kalo emang udah sampai lima puluh ribu subscriber mungkin bisa lebih dari sepuluh ribu diamond nanti tentu ada perubahan kok tenang aja gua akan selalu ngasih yang terbaik buat para subscriber gua jadi tenang aja jadi temen-temen tenang aja nanti tentu gua akan pikirin lagi kalo emang udah sampai lima puluh lima puluh ribu subscriber mungkin kemungkinan gua tambah sih giveaway nya gak cuma sepuluh ribu diamond mungkin bisa 20 ribu diamond untuk 20 orang jadi yang bisa temen-temen lakukan untuk bantu gua adalah dengan subscribe channel gua ini nah disini gua tertarik kayaknya sama hayabusa deh karena dia assassin ya jadi gua kayaknya pengen beli hayabusa dulu deh tapi lihat dulu nanti apakah gua bener-bener menetapkan hati gua ini ini di hayabusa di hayabusa ini memang betul-betul buat gua bingung sih ini Hanzo Hanzo juga keren sih Hanzo juga oke banget sih skin-skinnya Hanzo mantep juga ini ini ada skin elite ini undead ya raja undead mantap 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 Hanzo jadi gua masih bingung nih ini Gusion nih ini kayaknya jagoannya bang Jess nih jagoannya bang Jess no limit ya oke oke Gusion dia pake yang mana ya skin-skinnya Gusion dia yang ini kalo ya Moonlight Sonata oh Sonata 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 kayak bandnya Romairama Bang Haji Romairama ini Gusion eh Gusion hair stylist oh hee deh keren juga ya jadi senjatanya gunting yang tadi pedang sekarang gunting oke kayaknya gua akan menetapkan pilihan gua di Alucard kah kayaknya enggak anak kita udah punya Alucard kenapa beli Alucard lagi sih gua bingung nih masih bingung yang mana asasin yang gua mau pilih tapi sih kayaknya gua akan beli Hayabusa sih kayaknya karena gua liat dari skin-skinnya banyak nah ini ini skin epicnya nih oh idih suriken oh idih tebasannya kecepatan sama tebasannya itu loh meri oke ini Hayabusa shadow of obscurity ini oke juga sih nih kayaknya gua bakal beli Hayabusa sih gua liat disini bagus juga oke lah jadi temen-temen selain pake diamond temen-temen juga bisa pake battle point nah battle point gua kebetulan udah cukup buat beli Hayabusa nah jadi gitu temen-temen kalo temen-temen belum punya uang untuk beli diamond temen-temen bisa terus ee bisa terus battle ya entah di classic atau ranks nanti kan temen-temen akan dapet battle point nah dari battle point itu temen-temen bisa untuk beli hero nah sekian dulu temen-temen video yang gua buat kali ini semoga kalian bisa suka intinya kalian kalo emang pecinta mobile legend kalian harus terus main supaya dapet battle point yang banyak setelah itu kalian bisa beli hero atau skin sekian dari gua jangan lupa like komen share dan subscribe keduain untuk kalian yang komen like dan subscribe sehat dan sukses selalu sekian dari gua tetep stay at home assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati